Presiden Joko Widodo minta para tidak pandang bulu mengusut kasus tindak pidana pencucian uang. Presiden menyinggung pengembalian uang negara jika TPPU diusut tuntas. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo pada peringatan 22 tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Istana Negara pada Rabu Siang. Dalam pengusutan TPPU, Presiden Joko Widodo meminta aparat hukum untuk melek teknologi seperti penggunaan cryptocurrency, NFT, aktivitas pasar, electronic money, dan lain sebagainya. Dalam kesempatan ini Joko Widodo juga menyinggung DPR yang masih membahas RUU perampasan aset dan pembatasan uang kartal. Bahkan data Crypto Crime Report menemukan ada indikasi pencucian uang melalui aset kripto. Ini sebesar 8,6 miliar USD di tahun 2022. Ini setara dengan 139 triliun rupiah secara global. Bukan besar, tapi sangat besar sekali. Ini artinya pelaku TPPU terus menerus mencari cara-cara baru. Nah, ini kita tidak boleh kalah, tidak boleh kalah canggih, tidak boleh jadul, tidak boleh kalah melangkah. Harus bergerak cepat, harus di depan mereka. Kalau enggak, ya kita akan ketinggalan terus. Dan selain TPPU, kita juga harus waspada terhadap ancaman pendanaan terorisme. Terakhir, saya titip, upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara. Sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kalah bersama. Kita tahu, kita telah mendorong, mengajukan Undang-Undang Perampasan Aset pada DPR dan juga Undang-Undang Pembatasan Uang Kartal ke DPR dan bulannya ada di sana. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!